Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan. Saya percaya Anda bisa lebih lagi luar biasa buat Tuhan, tepuk tangan ya. Siapa yang kasih kita nafas untuk kita hidup sampai hari ini siapa? Tuhan. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan itu jangan nanggung. Karena kita bisa ada sampai hari itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Jadi jangan nanggung. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa semua buat Tuhan yuk. Amen. Amen. Tema tahun ini di New Life Church bicara tentang closer. Gimana kita bisa terus lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah saya kasih judul pagi hari ini, saya kasih judul perenungan kita sama-sama. Renungan ini baik-baik, saya kasih judul ini. Holy Spirit my everything. Semua katakan roh kudus. Katakan roh kudus. Engkaulah segala-galanya. Kejadian 2 ayat 7. Kita baca sama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah itu membentuk manusia. Di sini dikatakan dari apa? Dari apa? Ingat kita ini dari debu tanah. Enggak usah sombong. Enggak usah merasa hebat. Kita ini dari debu tanah. Kita ini dari debu tanah. Tapi berikutnya, kita menuliskan. Ketika Tuhan sudah membentuk kita dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan apa? Nafas hidup. Nafas hidup. Kedalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Menariknya gini. Alkitab ini ngomong bahwa manusia itu dari debu tanah dihembuskan nafas hidup. Baru akhirnya bisa menjadi makluk yang hidup. Saya ketika baca ad ini pertama kali saya mikir nafas hidup itu bicara tentang oksigen. Oksigen. Yang membuat manusia bisa hidup. Tapi ternyata yang menarik. Kata nafas hidup dalam bahasa aslinya. Itu dipakai dengan kata ruah. Semua katakan ruah. Artinya ini. Ruah itu ternyata artinya adalah roh Allah. The spirit of God. Dengan kata lain. Kita baru bisa menjadi manusia yang hidup. Kalau ada roh Allah itu tinggal dan hidup di dalam hidup kita. Katakan amin. Banyak orang luarnya jasman ini masih hidup. Tapi bisa jadi damainya sudah tidak hidup. Suka citanya sudah tidak hidup. Pengharapannya sudah tidak hidup. Masa depannya sudah tidak hidup. Karena manusia ini diciptakan ingat selalu. Kita ini diciptakan bisa hidup. Kalau roh Allah itu hidup dalam hidup kita. Ada satu laku yang tiba-tiba saya ingat. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Terus bagaimana lagunya? Membangkitkan kuasamu. Yang bisa nyanyi lagu, nyanyi sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasamu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasamu. Lagu ini dengan jelas mengatakan. Kalau roh Allah hidup di dalam hidup kita. Baru kuasanya yang tanpa batas itu bangkit dan nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Tanpa roh kudus gak bisa. Kita baca ayat berikutnya. Roma 8 ayat 11 mengatakan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Dan jika roh kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu diam di dalam kamu. Maka iya. Maka roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bayangkan kalau roh kudus itu tinggal. Di dalam diri kita. Itu adalah roh yang sama yang bisa membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama kalau bisa membangkitkan Yesus dari kematian. Artinya apapun yang engkau hadapi. Tuhan bisa bangkitkan. Tuhan bisa pulihkan. Katakan amin. Kematian aja bisa dikalahkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhanmu. Yes. Kematian aja bisa dibangkitkan. Apa yang mati di hidupmu hari ini. Tuhan bisa bangkitkan. Kalau roh kudus diam di dalam kita. Masa depan yang suram yang rasanya sudah mati. Roh kudus bisa bangkitkan dan hidupkan. Pernikahan hubungan yang sudah mati. Roh kudus bisa bangkitkan dan hidupkan lagi. Jangan izinkan ada kematian di dalam hidup kita. Karena kita punya roh yang membangkitkan. Yang menghidupkan setiap kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Dalam akita mudah dibaca. Dikatakan. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita. Roh yang membuat kita takut. No. Tapi disini dikatakan. Tetapi rohnya adalah sumber dari katakan kekuatan. Yang kedua katakan kasih. Yang ketiga katakan penguasaan diri. Ingat. Roh Allah tidak memberikan kepada kita itu ketakutan. Ketakutan datangnya bukan dari Tuhan. Katakan amin. Bukan. Rohnya adalah roh yang memberikan kita itu kekuatan. Untuk kita menghadapi apapun yang ada. Masalah bisa membuat kita takut. Tapi kalau roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Ketakutan itu dipatahkan. Katakan amin. Dikatikan dengan kekuatan. Orang yang hidup bersama dengan roh kudus. Selalu ada kekuatan yang baru. Tanggap ini. Seringkali kita ini lemah. Seringkali kita saya juga sama. Seringkali saya juga gak berdaya. Saya sekalian seringkali juga gak ngerti Tuhan aku mesti ngapain. Seringkali saya merasa begitu terbatas. Tetapi roh kudus selalu ingatkan. Aku ada di dalam. Kamu gak perlu takut. Aku adalah roh kekuatan. Yang bisa menghidupkanmu. Oh iya. Bangkit lagi. Bukan karena saya bisa. Tetapi roh kudus sumber kekuatan yang tanpa batas. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Rohnya adalah sumber kasih. Dia sumber kasih. Makanya kalau pernikahan. Sebuah hubungan. Di tempat dimana kita bekerja. Apapun yang kita lakukan. Kalau ada roh kudus. Diizinkan. Untuk menguasai. Pernikahan kita. Hidup kita. Yang terjadi apa? Penuh kasih. Penuh kasih. Sumbernya roh kudus. Kasih manusia terbatas. Tetapi kasih dari roh kudus itu tanpa batas. Bisa memulihkan semua hubungan. Berikutnya dikatakan. Rohnya adalah sumber. Dari penguasaan diri. Artinya apa? Tanpa roh kudus. Kita ini sering kali remnya blong. Percayalah. Remnya kita ini bisa blong. Kalau gak ada roh kudus. Emosi kita bisa gak terkendali. Emosi kita bisa jadi membabi buta. Iri hati kita bisa jadi menjadi-jadi. Oh perjinahan bisa menjadi-jadi. Apalagi. Apapun. Sifat daging ini bisa menjadi-jadi. Tidak ada penguasaan diri. Kalau tidak ada roh kudus. Tapi kalau roh kudus ada di dalam hidup kita. Remnya ada. Sehingga kita gak nabrak sana sini hidup kita. Kita aman sampai tujuan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Disini dikatakan bagus banget. Galatia 5. 22 sampai 23. Terjemahan serangan Indonesia mengatakan. Tetapi kalau roh kudus itu yang pimpin kita. Kita akan terbukti. Ada buktinya. Kalau roh kudus benar-benar ada di hidupmu. Itu ada buahnya. Ada hasilnya. Lampu. Kalau nempel sama listriknya. Pasti keluar terangnya. Katakan amin. Ada hasilnya. Ranting. Kalau melekat sama pohonnya. Pasti ada buahnya. Ada hasilnya. Hasilnya apa? Kalau kita itu dekat dengan roh kudus. Dan dia yang memimpin hidup kita. Maka kita akan saling mengasihi. Ini loh. Indah ya. Indah loh. Keluarga, pernikahan, pertemanan kalau saling mengasihi itu indah. Kehancuran itu biayanya besar. Setuju? Masalahnya banyak. Minggu lalu kami beribadah di gereja lokal. Yang ada di Jakarta. Gembala kami mengingatkan. Ingat. Biaya mencegah itu jauh lebih murah daripada biaya mengubati. Mengejar kesatuan. Itu biayanya lebih murah. Daripada nanti percara yang terjadi. Semuanya bisa berantakan. Biayanya lebih mahal. Makanya kalau roh kudus, kita izinkan yang pimpin hidup kita. Gak semau kita sendiri. Kita rindu dituntun roh kudus. Tuntun aku. Mampukan aku roh kudus. Tuntun aku yang kau mau apa. Pengetahuanku terbatas. Pengalamanku terbatas kok. Sekalipun kita mungkin bisa hebat. Tetapi orang yang rendah hati akan berkata. Roh kudus. Engkau lah segala-galanya. Tanpa engkau aku gak bisa. Tanpa engkau aku sangat terbatas. Tapi kalau roh kudus pimpin kita. Kita akan bisa saling mengasihi. Bukan kekuatanmu. Tetapi kekuatan dari roh kudus akan memabukanmu. Makanya minta roh kudus. Jama aku. Jama aku roh kudus. Piano boleh diketik lagi disini. Dari tadi suaranya cuma ngerabah-ngerabah doang. Diti ini diketik di monitor. Thank you. Disini dikatakan roh kudus kalau memimpin hidup kita. Kita akan bersuka cita. Masalah boleh datang tapi suka cita gak pernah hilang. Itu karena roh kudus. Bukan karena anda. Orang kalau sudah gak punya suka cita. Pengennya cuma mati saja. Orang kalau gak punya suka cita. Gak ada kekuatan lagi dalam hidupnya. Tapi kalau dia tetap punya suka cita. Apapun yang terjadi. Dia tetap akan maju terus bersama dengan Tuhan. Selangkah engkau maju. Selangkah engkau semakin dekat. Dengan penuai yang Tuhan bisa nyatakan di hidup. Terima kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Kalau roh kudus memimpin hidup kita. Kita akan hidup damai. Kita akan sabar dalam kesusahan. Kita akan jadi orang yang bermurah hati. Kita jadi orang yang suka menolong sesama. Kita menjadi orang yang mau untuk menepati janji. Gak cuma ngomong doang. Karena roh kudus akan ingatkan kita. Kalau roh kudus tinggal di dalam hidup kita. Pimpin kita. Kita akan punya hati yang lemah, lembut. Artinya rendah hati ada disana. Gak sombong. Kita akhirnya bisa menguasai diri sendiri. Gak berhenti disana. Kisah parasus 1 ayat 8. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Semua katakan kuasa. Semua katakan kuasa yang tanpa batas. Semua katakan kemustahilan bersama dengan Tuhan. Yes. Kamu akan menerima kuasa yang tanpa batas itu. Orang yang biasa bisa jadi luar biasa. Karena roh kudus ada di dalam hidupnya. Orang yang merasa bukan siapa-siapa. Tuhan mau pakai anda untuk menyatakan kedahsyatannya. Katakan amin. Jadi yang paling penting. Bukan siapa saya. Tetapi siapa roh kudus. Yang bertata dalam hidup saya. Dia adalah roh. Yang bisa membangkitkan kuasa tanpa batas. Dan sini dikatakan. Jika roh kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem. Di seluruh Judea. Dan Samaria. Sampai ke ujung bumi. Ada seorang tante yang saya kenal tahun lalu. Saya dengar kesaksiannya begitu berapi-api. Ketemu saya sama istri. Waktu itu kami sedang melayani di sebuah negara. Dan dia ngomong kayak gini. Saya lihat itu tante ini suka ceritain luar biasa. Oh kalau ngomong berapi-api. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Kamu tau gak masa lalu saya seperti apa? Oh gimana tante? Saya ini orang depresi. Saya sudah beberapa kali rasanya pengen bunuh diri. Saya ini orang solo. Tapi waktu di dalam titik. Kritis hidup saya. Keluarga saya berantakan. Saya akhirnya gak sanggup. Saya lari. Dia ceritanya lari ke Amerika. Dia cerita. Oh tambah berantakan. Tapi disitulah tiba-tiba saya itu bisa datang ibadah di sebuah gereja. Saya gak pernah ikut ibadah yang seperti itu. Dari pujian penyembahan dinaikkan. Sampai firman itu disampaikan. Saya nangis. Karena saya gak pernah ngalamin damai seperti itu dalam hidup saya. Dia ngerasa Tuhan begitu cinta dengan dia. Dia diampuni. Dia dipulihkan. Hari itu singkat cerita dia ngalamin Tuhan. Waktu berlalu dia cerita sama saya. Kamu percaya apa enggak? Sekarang ini tante itu yang sering kali mimpin. Mimpin apa tante? Saya itu kerja di supermarket. Kalau misalnya saya itu kerja di area bakery. Nah sebelum kerjaan dimulai. Saya itu dulu sering kali itu cuma muter laku dari handphone saya. Saya nyembah Tuhan. Makanya suka cita saya penuh. Kekuatan saya kembali ada. Saya gak takut sama hari esok. Sebab saya tahu ada roh kudus yang berserta dalam hidup saya. Habis itu dia ngomong. Teman-temannya pada kaget. Kamu ini kok bisa hidupnya suka cita terus. Kenapa? Padahal kan negara lagi resesi. Keadaan lagi susah. Perusahaan di tempat ini juga seringkali menekan kita. Belum lagi ketemu sama customer yang seringkali mungkin ngomong gak enak. Memperlakukan kita gak baik. Tapi kamu kok bisa seperti ini rahasiannya apa? Dia cuma ngomong. Karena ada Yesus di dalam hatiku. Singkat cerita. Kamu mau gak ngalami Yesus? Mau dong. Aku mau punya suka cita seperti kamu. Yaudah. Besok pagi datang ya. Kita datang sebelum waktu kita kerja. Nanti kita nyembah Tuhan sama-sama. Singkat cerita. Gara-gara ada satu orang dipulihkan. Banyak orang di supermarket itu ngalamin Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dari orang depresi. Ngalami kasih. Ngalami kuasa Tuhan. Dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. Dan Tuhan dipermuliakan. Siapapun setiap anda. Roh kudus mau percayakan kuasa tanpa batas itu dalam kehidupanmu. Karya tanganmu akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Pernikahanmu akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Satu hal. Karena roh kudus ada dalam hidup kita. Yang tidak mungkin Tuhan bisa buat jadi mungkin. Saya sama istri ngalamin kok. Saya masih ingat berulang kali kami sudah rasanya pengen nyerah oleh keadaan. Tapi hari ini kalau kami masih bisa bangkit lagi, bangkit lagi. Ngalami perkara-perkara yang supranatural. Suatu kali ada orang cerita. Kak Franky thank you buat lagu kemenangan terjadi disini. Kenapa? Saya waktu itu ngalami sakit meningitis. Diponis sama dokter beberapa bulan lagi, saya sudah meninggal mestinya. Saya ini lagi skripsi kak. Terus apa yang kamu lakukan? Saya waktu itu tiba-tiba dengar lagu kemenangan terjadi disini. Terus apa yang terjadi? Saya nyanyi aja kak. Pakai lagu itu. Iman saya kembali bangkit. Saya tahu Tuhan masih punya kisah kesembuhan dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan masih punya kisah kemenangan dalam hidup saya. Fakta dokter berkata saya bakal meninggal. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang bisa menghidupkan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lima bulan berlalu, dia cek ke dokter. Dokternya berkata, ini gak masuk akal. Kenapa dok? Saya nyatakan kamu sudah sembuh. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bukan saya yang hebat. Bukan lagunya yang hebat. Tetapi ada roh kudus yang hebat. Tangkap ini. Ada roh kudus yang hebat dalam dirimu. Jangan sampai roh itu ada. Tetapi engkau gak pernah aktifasi. Engkau gak pernah izinkan untuk berkarya. Engkau gak pernah dekat sama dia. Sayang banget. Pada dia mau melakukan banyak perkara hebat di hidupmu. Andy C. Ben, Andy C. Roh kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut. Murah hati, baik dan setia. Gekang suci. Gekang suci di dagingku. Terus. Terus. Pimpin aku. Bagian chorus ya. Seperti ini. My best friend. Yes. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Roh kudus sahabatmu gak? Apakah roh kudus yang kau cari di setiap waktu? Waktu kau bangun pagi, kau cari dia gak? Selalu ingat. Dialah roh yang menghidupkan. Tanpa dia sepanjang hari gak ada kehidupan. Kasihmu gak bisa hidup lagi. Pengharapanmu gak bisa hidup. Kreatifitasmu gak bisa hidup. Semua ini bisa terjadi. Itu karena karya roh kudus yang tanpa batas. Ada empat penghalang. Yang harus dipatahkan. Supaya kita sekarang bisa dekat sama roh kudus bergaul karib. Ini mesti dipatahkan dari hidup kita. Yang pertama. Orang tidak mau akrab dengan roh kudus. Yang pertama. Itu karena minimnya pengenalan akan roh kudus. Bahasa Indonesia ngomong gak gini. Tak kenal maka tak sayang. Setuju? Gak kenal maka gak mau dekat. Karena gak kenal siapa dia. Makanya kok gak pernah cari dia dengan sungguh-sungguh. Waktu kok kenal siapa dia. Kok gak pernah mau lepas dari dia. Karena kau sadar semuanya di hidupmu jadi berarti. Kalau ada dia roh kudus itu bertata di hidup kita. Tahu air sama minum air itu dua hal yang berbeda. Tahu tentang roh kudus. Tapi gak pernah cari roh kudus dan dekat sama roh kudus. Itu beda. Sia-sia nanti. Kalau cuma tahu air yang menghidup. Air yang bisa memberikan anda kelegaan. Cuma tahu doang. Hidupmu gak pernah akan kalami kelegaan. Yang kau perlu lakukan jangan cuma tahu. Melangkah yuk sama-sama. Dekat dengan roh kudus setiap waktu. Yang mau katakan amin. Katakan saya mau. Kerugian besar. Roh kudus menawarkan persahabatan dengan anda. Tapi anda gak pernah menggapai tangannya. Itu namanya kesia-siaan. Orang di sekeliling anda suatu kali akan tinggalkan anda. Karena maut bisa memisahkan kita. Tetapi maut tidak pernah memisahkan hubungan kita dengan roh kudus. Karena roh kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu. Roh kudus adalah roh yang bisa memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Tanggap ini. Kita tuh gak tahu. Kalau kita membuka mata. Kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi ingat satu hal. Roh kudus. Dia bisa memberitahukan apa yang terjadi di masa depanmu. Kalau kau nempel sama dia. Tuhan kasih anda visi. Kemana kau mesti melangkah. Jangan selalu senang kalau kesempatan ada. Ingat dibalik kesempatan bisa jadi masalah besar sedang menanti. Gak semua kesempatan itu baik buat kita. Kita mesti hati-hati. Kita gak tahu. Tapi roh kudus bisa kasih tahu sama kita. Ingat itu orang kelihatan yang nawarkan kamu pekerjaan yang bagus. Tunggu dulu. Jangan happy dulu. Tiba-tiba kita dikasih rasa gak tenang. Kok aku gak tenang ya sama orang ini ya. Padahal tawarannya menarik loh. Eh ternyata bener. Di balik itu kita ditibu ternyata. Dia sudah nipu banyak orang. Tapi roh kudus karena sudah kasih tahu kita. Kita aman dari penibuan itu. Lihat. Saya seringkali ngalamin dimana dilepaskan dari semua hal-hal yang bisa menimpa saya. Tapi dilepaskan. Kasih tahu dulu. Oh iya ya. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ini jadi masalah. Oh kelihatan tawarannya menarik. Belum tentu. Belum tentu. Tanya sama roh kudus. Roh kudus yang mana? Aku gak tahu. Tuntun aku. You are my best friend. Engkau bisa kasih tahu hal-hal yang akan datang. Yang kedua. Apa yang mesti dipatahkan? Kesombongan Anda mesti dipatahkan. Saya baca satu ayat gak ada di sana. Ayat ini bagus banget. Satu Yohanes dua et enam belas. Kalau Anda mau catat silahkan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan. Karena semua yang berasal dari dunia ini. Itu menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat dunia adalah. Hawa nafsu badani. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat. Dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu bukan berasal dari Allah. Melainkan dari dunia ini. Kesombongan mesti dipatahkan. Wah aku sudah hebat kok. Aku masih bisa. Masih bisa. Ngapain aku baru cari Tuhan? Bisa. Koneksi ku banyak kok. Aku pinter kok. Tanpa Tuhan. Yang kasih Anda nafas. Anda gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan. Yang buka pintu. Kalau Tuhan masih buka pintu anugerah. Itu karena dia nunggu. Supaya Anda mau dekat sama dia. Ingat itu. Kalau Tuhan kasih Anda anugerah. Itu karena apa? Karena dia sedang menunggu. Engkau mau melekat sama dia. Jangan sombong. Tanpa Tuhan. Tanpa roh kudus. Kita bukan siapa-siapa. Semua pengalamanmu. Pengetahuanmu. Tanpa Tuhan. Semuanya bisa hilang seketika. Setuju? Ya. Tapi roh kudus. Akan selalu ada menantimu. Roh kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Patahkan kesombongan itu. Hari ini datang dengan kerendahan hati berkata. Roh kudus. Tanpa engkau aku gak sanggup. Roh kudus. Tanpa engkau. Aku gak mau. Main di A dulu. Bila engkau tak bersertaku. Pakai berdiri sama-sama ya. Ku tak mau berjalan. Dan ku perlu Tuhan. Dan ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku. Dengan kasih karudiamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu. Dan nyatakan Tuhan. Kemuliaanmu. Dan berjalanlah denganku. Sama-sama nyanyikan. Bila engkau tak bersertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku. Dengan kasih karudiamu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan. Kemuliaanmu. Dan berjalanlah denganku. Suatu kali saya pernah bertengkar dengan istri saya. Awal-awal pernikahan kami. Banyak kesekan. Mulai perang mulut. Tapi ketika tensi lagi naik tinggi. Tiba-tiba roh kudus ingatkan. Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang patut dibuji. Pikirkan semua itu. Tiba-tiba Tuhan ajak saya. Roh kudus ajak saya. Ketika kita berantem sama seseorang. Pasti yang diingat buruknya orang itu. Betul kan? Tapi ketika roh kudus ingatkan saya. Ingat yang baik tentang istrimu. Iya ya. Aku tuh waktu itu putusin dia 4 kali waktu pacaran. Tapi dia teguh untuk terus kejar. Sampai akhirnya bisa menikah. Itu karena kegigian istri saya. Iya ya. Kalau istriku gak gigi waktu itu. Aku mungkin gak menikah hari ini. Iya. Kih. Kamu seringkali. Kelaperan. Pulang kerja capek. Ingat istrimu itu selalu kasih kamu makanan yang terbaik. Gak pernah dicampur si anida kan. Oh iya. Hari itu Tuhan ingatkan semua kisah kebaikan tentang istri saya. Dari awalnya saya sudah mau marah-marah. Kita mau perang mulut. Tapi akhirnya berujung. Roh kudus tenangkan hati saya. Roh kudus nyatakan kasihnya. Hari itu pernikahan kami diselamatkan. Yesus dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu. Bayangkan kalau anda gak ada roh kudus. Itu remnya bisa blong pak. Emosi bisa gak terkendali. Setuju? Kita jadi emosi gak punya kasih. Engkau jadi gak bisa kebuka tentang hidupmu di masa depan. Makanya sangat indah. Daud suatu kali sampai ngomong. Ketika Daud itu berjinah dengan Bathsheba. Satu perkara yang Daud ngomong sama Tuhan cuma kayak gini. Tuhan aku tahu aku salah. Engkau bisa ambil semuanya dari hidupku. Tapi boleh gak satu ya. Engkau jangan ambil. Jangan ambil roh kudusmu dari hidupku. Karena Daud sadar. Tanpa roh kudus. Semua yang ada di dalam hidupnya. Gak akan bisa hidup. Roh kudus adalah roh yang menghidupkan. Amen. Yang ketiga yang mesti dipatahkan. Kenikmatan dunia. Udahlah. Semua harta. Semua kenikmatan apapun yang dunia bisa tawarkan. Itu cuma bisa kasih nikmat sesaat. Betul? Tapi ujungnya seringkali bisa mengintimidasi. Apalagi kalau itu dosa. Setuju? Manusia itu gak pernah puas. Cuma roh kudus. Yang bisa puaskan anda. Karena anda memang didesain dari semula seperti itu. Kepuasanmu cuma bisa didapat. Kalau roh Allah itu tinggal di hati kita. Gak ada cara yang lain. Gak ada cara yang lain. Terakhir yang keempat ini. Saya tutup dengan ini. Apa yang mesti dipatahkan? Kepaitan. Kepaitan. Dan masalah yang bertubi-tubi. Yang mungkin kau alami. Mungkin hari ini kau sedang pait. Karena mungkin hidupmu gak dihantam. Kiri kanan. Masalah terus. Sampai bila sini kau pait sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tadi kita nyanyi lagunya bagus banget. Iblis merekakan yang jahat. Tuhan akan mengubahnya jadi kebaikan. Tengok-tengok. Kalau engkau diizinkan. Ngelewati musim yang gak mudah. Tuhan itu sedang memperkenalkan dirinya. Di musim yang engkau gak pernah sangka-sangka. Kalau engkau dibawa musim yang gelap. Jangan pahit dulu. Tuhan sedang memperkenalkan. Dia adalah terang yang bisa menuntun langkah hidupmu. Amin. Kalau engkau diizinkan masuk musim yang sukar. Yang rasanya engkau gak berdaya. Tuhan lagi mau kenalkan dirinya. Bahwa dia itu sumber kekuatamu. Dan pembuka jalanmu. Jangan pahit dulu. Ada seseorang yang saya kenal. Keluarganya itu ada satu orang yang pahit. Awalnya pelayanan begitu rupa. Tapi karena masalah hidup begitu pahit. Dengan luar biasa. Pindah ke satu daerah yang lain. Sampai akhirnya gak lagi nyembah Yesus. Pahit hidupnya. Seperti Naomi yang pahit. Hidupnya pahit. Tapi sampai suatu kali. Iblis merekakan yang jahat. Dia yang ngalami sakit. Tapi yang luar biasa. Gara-gara sakit itu. Dia akhirnya kembali untuk cari Tuhan. Dia sudah cari yang lain gak bisa. Akhirnya dia kembali untuk menyembah Tuhan. Singkat cerita. Kesembuhan dinyatakan. Nama Yesus kembali disembah. Jangan pahit dulu dengan keadaan. Tuhan sedang mengubahkannya jadi kebaikan. Hari ini Firman Tuhan ngomong dengan jelas. Dikatakan di dalam Yohanes 7. 37-39. Pada hari terakhir. Yaitu pada puncak perayaan itu. Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus. Barang siapa haus. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya apa? Datang sama Tuhan. Minum. Buka hati sama Tuhan. Katakan aku mau dekat. Aku mau lebih lagi melekat. Lebih dari waktu sebelumnya. Karena tanpa angkoro kudus aku gak bisa. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang menyegarkan. Yang menghidupkan. Yang memberikan terus pembaharuan. Yang menyucikan kita. Yang dimaksudkannya aliran air hidup itu siapa? Ialah roh kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Hari ini siapa mau lebih lagi melekat dan ngalami roh kudus dalam hidupnya? Yang mau saja bisa angkat tangan. Buka hati sama-sama. Buka hati sama-sama. Tetap steady A aja. Yes. Datang roh kudus kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasamu. Bebaskan hidupku. Angkat tanganmu sama-sama. Datang roh kudus kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasamu. Bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Bawa ku lebih lagi. Tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidup. Urapanmu. Urapanmu. Mengubah hidupku. Datang dengan kehausan. Pagi hari ini. Yes. Katakan. Datang roh kudus kau ku rindu. Saya mengajak pemusik nyembah Tuhan. Keluarkan suara menyembah Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Sesuatu akan Tuhan kerjakan. Dimana ada kerinduan. Hati menuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasamu. Bebaskan hidupku. Semuanya menyembah Tuhan. Kajakan. Oh datang roh kudus. Datang roh kudus kau ku rindu. Dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru. Oh musik. Ngalami Tuhan. Masing-masing. Mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan cuma tahu teori. Mengalir pulih. Lord I pray in your life. Mengalami pembaruan roh kudus. Engkau berkarya. Sembahan Tuhan sama-sama. Come on. Come on. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu. Yang ku rindu. Ingini dia lebih lagi. Dia rindu menghidupkan kasihmu. Dia rindu menghidupkan sukacitamu kembali. Dia rindu menghidupkan masa depanmu. Dia rindu menghidupkan pernikahmu. Setu yang ku rindu. Yes. Sekali lagi. Semua taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Yes. 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 Allah roh kudus. Penuhi kami. Yes. Ku rindu kau selalu. Dalam hidupku. Allah roh kudus. Ubah hatiku. Jamaku. 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 Jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus. Kudus. Tuhan. Kudusadedam Tuhan. Dan ku sangjungi kamu. Udian. 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 Bagimu Tuhan. Keep put mind dengan lembut. Film Tuhan mau pakai kamu. Tidak banyak nyembah. Banyak nyembah Banyak tersungkur di hadirat Tuhan Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa Banyak lagu akan Tuhan percayakan di hidupmu Pakai lututmu Bukan pakai kemampuanmu Pakai lututmu bukan pakai jam terbangmu Pakai lututmu Pakai lututmu Pakai hidupmu Bukan pakai pengalamanmu Dan kau akan melihat Roh kudus yang tanpa batas itu Akan mengubahkan masa depanmu Engkau bukan jadi pemusik yang biasa-biasa Tapi kau menjadi pemusik yang diurapi Tuhan Banyak orang akan terinspirasi melalui hidupmu Muliakan dia Selama kau masih ada Haberi Tuhan saat ini Kalau roh kudus tawarkan untuk engkau mendekat dengan dia Ambil kesempatan ini selama engkau hidup Karena roh kudus tawarkan bersahabatan denganmu Ambil tawaran ini dekat sama dia dengan sungguh-sungguh Cari dia setiap waktu di hidupmu Jangan lagi jauh dari dia Oh kehidupanmu hanya ada bersamanya Kekuatanmu berlimpah di dalamnya Ingat itu Sukacitamu penuh bersamanya Jangan jauh lagi Jangan jauh lagi Di tahun ini Terus melekat Terus mendekat Biar kekudusanmu penuhi setiap kami Masing-masing keluarga Masing-masing pribadi Oh penuhi 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 kami Roh kudus Roh kudus Ya roh kudus Roh kudus Ya roh kudus Sing my best friend My best friend Katakan sama dia Holy Spirit Katakan aku mau roh kudus Holy Spirit My best friend My best friend Panggil namanya Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Nyanyika lebih tinggi lagi My best friend I got time lu sama-sama Yes Come on My best friend My best friend Come on Come on Come on My best friend Holy Spirit Holy Spirit Dan kau lah yang paling ku rindukan Yang benar yang ku rindukan Yang lu Tuhan Tuhan Jangan lelah yang ku rindukan Salamat menikmati Selamat menikmati. 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 Amen. Terima kasih.